berikut ini beberapa setting wajib di HP Oppo terutama untuk HP Oppo yang baru dibeli oke lah saja teman-teman kita masuk ke pembahasannya untuk setting yang pertama adalah tampilan layar depan ya nah jadi ini teman-teman bisa mengubah tampilan mulai dari icon aplikasi kemudian transisi kemudian widget kalian bisa tambahkan kemudian model layarnya bisa yang laci ataupun standar ya nah ini yang standar kalau laci kalau kalian usap ke atas itu ada lacinya nah jadi kalian silahkan klik dan tahan di bagian layar kosong kemudian bisa juga seperti ini cubit dua jari ataupun ciut dua jari ya nah lalu kalian masuk ke lainnya kemudian di sini yang pertama yaitu model layar awal nah teman-teman bisa pilih ini ada mode standar dan ini model laci ya kalian pilih aja mau pakai yang mana nah model laci itu seperti ini kalau saat kalian usap itu aplikasinya ada di bagian bawah ya Nah di sini kita lihat model laci nya biasanya untuk awal atau baru beli itu biasanya umumnya model laci ya Nah seperti ini jadi aplikasinya terpusat di sini semua Nah di sini ada tapi nggak terlalu banyak kemudian mode standar itu aplikasinya terpusat di bagian layar sini semua ya Nah ini bisa kalian kalian ubah kalian sesuaikan mau yang mana ya Nah di sini biasanya saya pakai yang mode standar nah kemudian selanjutnya di sini teman-teman juga bisa mengubah ukuran ya teman-teman ya Nah di sini di bagian layout nah ini ada 4x6 kemudian 4x5 nah kalian bisa pilih mau yang mana ya misalnya yang ini nah ini agak kecil ya Nah biasanya saya pakai yang 4x5 ataupun 4x6 ukurannya nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil juga kalau udah klik terapkan kemudian di sini ada model transisi teman-teman bisa mengubah nah ini transisi yang biasa nah kalian bisa ubah nah yang ada berbagai model transisi kalau udah kalian klik terapkan lalu selanjutnya di bagian ini ada yang namanya icon ya Nah jadi teman-teman bisa mengubah model icon nya misalnya yang ini bentuknya bulat kemudian ini material kemudian ada khusus temen-temen bisa atur bentuk sendiri ya mau pakai model kayak mana nah ini ada berbagai pilihan kalau udah klik terapkan nah maka dia akan berubah sesuai dengan yang kalian pilih kemudian di sini ada widget ya Nah ini misalnya widget jamnya belum ada kalian bisa hapus widget kemudian kalian di sini pilih widget Nah di sini ada berbagai pilihan widget ya teman-teman ya teman-teman bisa tambahkan di layar depan HP Oppo kalian Nah saya contohkan yang ini kita klik dan tahan lalu geser ke atas lalu klik selesai kemudian kalian klik dan tahan lagi di bagian layar kosong lalu pilih di sini ada wallpaper Nah jadi teman-teman bisa mengubah wallpaper di HP Oppo kalian ya Nah jadi di sini banyak sekali wallpaper teman-teman bisa gunakan yang gratis ataupun kalian bisa membeli wallpaper yang berbayar ya Oke kita lanjut untuk setting selanjutnya biasanya saya akan menghapus aplikasi yang tidak digunakan atau tidak dibutuhkan ya Nah jadi teman-teman kalau baru beli HP itu memang umumnya banyak aplikasi-aplikasi sistem atau aplikasi yang sudah terunduh ya teman-teman ya Nah jika kalian merasa tidak dibutuhkan teman-teman bisa hapus saja Nah jadi kalau aplikasi yang terunduh itu bisa dihapus kalau aplikasi aplikasi sistem itu biasanya nggak bisa hanya di nonaktifkan ya teman-teman ya atau dipaksa berhenti Nah jadi untuk menghapus aplikasi kalian tinggal klik dan tahan pada aplikasinya lalu di sini ada ikon hapus ataupun klik info aplikasi juga bisa lalu di sini pilih uninstall Nah kalau aplikasi sistem biasanya enggak ada opsi uninstall nya ya ataupun paksa berhenti juga bisa Nah jadi kalian silahkan hapus saja ada aplikasi-aplikasi yang kalian rasa tidak dibutuhkan daripada membebankan ruang penyimpanan HP Oppo kalian bagusnya dihapus saja ya Oke kita lanjut untuk setting selanjutnya biasanya saya akan mengaktifkan ketuk dua kali untuk menyalakan ataupun mematikan layar ya Nah jadi seperti itu teman-teman bisa mengunci aplikasi kalian ataupun menyalakan layar tanpa harus menekan tombol power ya Nah jadi teman-teman silahkan masuk ke pengaturan ataupun seperti ini juga bisa kalian klik dan tahan di bagian layar kosong kemudian pilih di bagian lainnya Nah selanjutnya di sini kalian silahkan cari kebawah pilih yang ini ketuk dua kali untuk membangunkan atau mematikan layar Nah aktifkan di sini yang ini juga ketuk dua kali untuk mengunci Nah jadi di situ sudah bisa mengaktifkan kunci layar ya Nah kemudian dari sini sorry ketuk dua kali ya Nah jadi di sini juga bisa melalui pengaturan kalian masuk ke bagian pengaturan tambahan kemudian di sini pilih di bagian gestur dan gerakan kemudian pilih gestur layar mati Nah ini dia ketuk dua kali untuk membangunkan atau mematikan layar nah ini kalian aktifkan ya maka sudah bisa kalian gunakan Oke terlanjut untuk setting selanjutnya biasanya saya akan setting di bagian keyboard ya teman-teman ya Nah jadi kita bisa masuk ke pengaturan Nah kemudian kita lihat di sini di bagian pencarian kalian klik aja Nah maka akan muncul keyboard HP Oppo nya ya Nah biasanya itu menggunakan Google keyboard ya Nah jadi di sini ini teman-teman bisa lihat di sini untuk toolbar nya belum tersusun kemudian ini angkanya ini harus di klik dan tahan baru bisa digunakan ya jadi agak ribet jadi kita munculkan aja dan kita akan setting beberapa settingan keyboardnya Nah jadi di sini teman-teman bisa langsung klik di bagian icon pengaturan seperti ini ataupun kalian keluar dulu kalian masuk ke pengaturan lalu kalian gulir ke bawah nah pilih di bagian pengaturan tambahan lalu selanjutnya disini pilih keyboard dan metode input kemudian pilih kelola papan ketik lalu pilih keyboard atau Google keyboard nah disini yang pertama kita bisa masuk ke bagian preferensi Nah jadi disini kalian bisa aktifkan baris angka kemudian tombol alih emojinya ini juga bisa diaktifkan jika kalian mau ya Nah kemudian disini ada mode satu tangan bisa diaktifkan nah ini apabila aktif kalian bisa matikan berbunyi jika tombol ditekan ya Nah jadi disini bisa matikan ini juga respon haptic ini untuk getaran ya teman-teman ya Nah ini bisa atur getarannya bisa kalian atur ya bisa kekuatannya bisa diatur sesuai keinginan nah biasanya saya enggak enggak pakai yang ini saya matikan jadi enggak ada gitarannya ya Nah kemudian kita keluar dari sini lalu disini ada tema nah disini ada berbagai pilihan tema ada terang gelap dan lainnya ya ada default juga teman-teman pilih aja apabila kalian lebih suka tema yang terang kemudian disini koreksi teks Nah jadi disini ini biasanya saya akan mematikan ini koreksi otomatis ya jadi karena kita lebih suka chat secara singkat jadi enggak akan di koreksi oleh Google keyboardnya kemudian disini biasanya saya akan lihat juga di bagian papan klip Nah disini saya aktifkan semua Nah jadi kita izinkan aja Nah jadi disini setiap yang kita salin ataupun kita screenshot itu biasanya akan tersimpan di papan klip misalnya kalian ingin berbagi melalui WhatsApp itu akan muncul di papan klipnya ya kalian bisa langsung berbagi melalui sosial media ataupun yang lainnya kemudian kita keluar dari sini lalu kita akan mengatur di bagian toolbarnya Nah disini kalian masuk lagi ke tampilan keyboardnya Nah disini angkanya sudah muncul ya teman-temannya kemudian ini kalian bisa atur juga toolbar ini kalian klik di bagian yang ini persegi 4 ada 4 kotak ya Nah kalian klik Nah jadi teman-teman bisa mengatur ini untuk yang menu-menu yang kalian inginkan ataupun yang tidak kalian inginkan bisa kalian sembunyikan nah bisa disembunyikan kebawah untuk yang kalian inginkan bisa ditambahkan ke atas ya Nah misalnya yang ini untuk emot kalian bisa tambahkan ke atas kemudian ada juga untuk satu tangan ataupun papan klip ya Nah kurang lebih seperti itu lalu kita keluar dan kita lihat tampilan sekarang nah lebih mudah digunakan ya kemudian ini biasanya ukurannya juga bisa diatur kalian bisa masuk aja ke pengaturannya Oke kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah mengaktifkan kunci layar Nah jadi untuk keamanan HP kalian kalian harus mengaktifkan yang namanya kunci layar ya Nah jadi kalian masuk ke pengaturan kemudian selanjutnya kalian silahkan klik di bagian keamanan dan privasi lalu pilih di bagian pembuka kunci perangkat kemudian kalian pilih kunci layar nah disini bisa pilih ada beberapa pilihan saya contohkan disini menggunakan yang pola nah disini kita tunggu sekitar 5 detik lalu klik lanjutkan Nah silahkan buat pola ataupun kunci layar kalian Nah disini untuk pola biasanya minimal 4 titik Nah kita masukkan dua kali dengan pola yang sama atau dengan kunci yang sama kemudian teman-teman bisa langsung mengaktifkan kunci sidik jarinya ya jadi bisa langsung digunakan juga untuk sidik jari jika kalian mau langsung klik aktifkan Nah disini saya belum mau Nah jadi sekarang sudah aktif kunci layarnya Nah sekarang saya klik lagi kunci layar Nah sudah menggunakan pola ya Nah jadi setiap HP kita terkunci pada saat kita ingin membukanya harus memasukkan kunci layar terlebih dahulu Nah itu baru HP kita lebih aman ya jadi tidak bisa sembarang diakses oleh orang lain Oke kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah menghilangkan getaran pada tombol navigasi Nah jadi setiap kita menekan tombol kembali ataupun tombol navigasi ini yang tiga itu akan ada getaran ya Nah biasanya itu disebut epic Nah jadi teman-teman bisa menghilangkan atau menonaktifkan nya jadi kalian masuk ke pengaturan Nah disini kalian silahkan gulir kalian cari yang namanya getaran ya suara dan getaran kalian klik lalu selanjutnya teman-teman silahkan gulir ke bawah kalian cari yang namanya haptik Nah ini dia Nah jadi kalau aktif disini kalian silahkan menaktifkan atau matikan Nah kemudian kalian coba tekan tombol kembali ataupun tombol navigasinya maka sudah tidak ada lagi getarannya ya teman-teman ya Oke kita lanjut untuk setting selanjutnya teman-teman bisa menggandakan aplikasi Nah jadi teman-teman bisa menggunakan dua aplikasi secara sekaligus ya Nah disini saya contohkan pada aplikasi WhatsApp Nah ini dia Nah teman-teman bisa lihat di sini ada dua aplikasi WhatsApp yang teman-teman ya Nah jadi untuk eh teman-teman mengaktifkan aplikasi ganda kalian silahkan masuk ke pengaturan kemudian selanjutnya teman-teman silahkan cari di bagian aplikasi lalu selanjutnya silahkan klik di bagian pengganda aplikasi Nah jadi disini untuk aplikasi yang mendukung akan muncul di sini Nah kalian juga bisa lihat di sini aplikasi yang dapat di kloning nah disini kalian apabila belum install maka dia belum menguncul di bagian yang tadi ya jadi harus install dulu disini pastikan harus terkoneksi dengan jaringan internet baru bisa di install ya Nah jadi kalau kalian ingin menggandakannya kalian tinggal klik lalu silahkan aktifkan disini Nah kalian aktifkan maka sudah bisa menggunakan aplikasi ganda ya Oke kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah mengatur waktu layar dan mengaktifkan mode gelap Nah Nah jadi biasanya itu untuk di HP yang baru dibeli itu waktu layarnya sangat singkat sehingga lebih cepat terkunci ya Nah jadi kalian bisa mengaturnya kalian masuk ke pengaturan kemudian kalian di sini pilih di bagian layar dan kecerahan Nah disini ada mode terang dan mode gelap biasanya saya menggunakan mode gelap agar mata kita lebih nyaman kemudian baterai pun lebih irit ya kemudian selanjutnya disini ada yang namanya layar mati otomatis nah disini untuk awal biasanya 30 detik ataupun 15 detik Nah jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan waktu yang kalian butuhkan Nah biasanya itu saya 10 menit ataupun 5 menit ya Nah jadi itu tujuannya untuk membuat tutorial di HP ini Nah teman-teman silahkan sesuaikan aja waktu yang kalian butuhkan Oke kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah mengaktifkan kecepatan jaringan di HP Oppo ya Nah jadi kita bisa melihat kecepatan jaringannya di atas layar ataupun kita juga bisa menampilkan persentase baterainya ya temen-temen ya Nah jadi kalau masuk ke pengaturan kemudian disini ini kalian cari yang namanya notifikasi dan bilas status lalu disini kalian silahkan klik bilas status Nah ini dia persentase baterainya bisa diaktifkan di sini kecepatan jaringannya juga bisa diaktifkan ya Nah kalau belum diaktifkan biasanya dia nggak akan muncul Nah jadi kalian aktifkan aja disini maka dia akan muncul di atas dan kalian silahkan gunakan jaringan internet baik berupa wifi ataupun data seluler ya Oke kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah gestur layar mati Nah disini layar HPnya sedang mati coba kalian gambarkan huruf tertentu maka akan membuka kamera ataupun membuka pintasan lainnya Nah misalnya seperti ini saya gambarkan V akan membuka center ya temen-temen ya Nah jadi itu namanya adalah gestur layar mati Nah jadi kalian silahkan aktifkan fitur ini untuk mempermudah kalian pengguna dalam penggunaan HP Oppo ya misalnya tiba-tiba mati lampu temen-temen tinggal tuliskan huruf tertentu aja di layar yang sedang terkunci maka langsung membuka center jadi nggak ribet-ribet ya Jadi kalau masuk ke pengaturan kemudian disini temen-temen silahkan gulir ke bawah pilih di bagian pengaturan tambahan kemudian selanjutnya pilih di bagian gestur dan gerakan Nah disini pilih gestur layar mati Nah jadi temen-temen bisa aktifkan disini gestur layar mati Nah ini dia gambar lah untuk membuka kamera ataupun sejenisnya nah yang ini juga ada kemudian disini temen-temen bisa membuat sendiri ya nah pintasannya nah temen-temen bisa untuk membuka kunci buka aplikasi ataupun yang lainnya Nah disini bisa diaktifkan ataupun kalian menaktifkan ya Nah jadi seperti itu silahkan dicoba untuk pintasan ini sangat berguna sekali kemudian untuk setting yang terakhir yaitu kalian bisa menghidupkan atau matikan otomatis HP Oppo kalian atau kalian bisa jadwalkan di hari tertentu ya temen-temen ya Jadi di di setiap HP Android itu biasanya sangat dibutuhkan untuk dimatikan sebentar ataupun di restart kemudian dinyalakan lagi ya jadi tujuannya untuk merepress HP kita agar tidak lemot ataupun menjadi berat ya temen-temen ya Nah jadi temen-temen bisa menggunakan fitur ini apabila temen-temen sering lupa ataupun sibuk sehingga tidak sempat mematikan ataupun merestart HP kalian Nah kalian masuk ke pengaturan tambahan kemudian pilih pengaturan tambahan nah di bagian bawah ini pengaturan tambahan kemudian disini pilih di bagian ini jadwalkan jadwal hidupkan atau matikan nah ini dia Nah jadi temen-temen bisa aktifkan yang ini nah misalnya kalian mau matikannya itu setiap hari apa ya misalnya hari Sabtu tengah malam Nah kalian bisa atur juga untuk waktunya nah ini ada jam ada menitnya kemudian disini kalian bisa pilih hari kalian mau ulangi hari apa aja ya Nah saya contohkan disini hari Sabtu aja kemudian klik selesai kemudian disini hidup otomatisnya itu hari apa ya Nah jadi disini saya contohkan hidup eh otomatisnya hari Minggu karena dimatikannya hari Sabtu ya jadi Minggu pagi dia itu menyala jam 5 5 5 subuh ataupun jam 6 juga bisa ataupun jam 4 Nah kemudian kalian bisa atur juga menitnya melihat berapa kalau udah klik selesai Nah jadi pada saat hari Sabtu tengah malam jam 1 subuh itu maka HP kalian akan dimatikan otomatis kemudian dihidupkan lagi di hari Minggu pagi jam 4 ya Nah kurang lebih seperti itu ya temen-temen ya untuk beberapa settingan wajib di HP Oppo silahkan temen-temen coba aja semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya